Ini adalah sebuah kepercayaan dan Pak JK adalah seorang yang memiliki pengalaman amat luas di bidang pemerintahan, di bidang perekonomian, di bidang usaha sehingga beliau memiliki jam terbang yang luar biasa. Jadi kami merasa sangat terhormat bahwa mendapatkan dukungan dari Pak JK dan dukungan ini menguatkan pesan kami bahwa kami ini serius menjalanin amanat sebagai calon presiden, calon wakil presiden. Dan keseriusan itu diwujudkan dengan apa? Diwujudkan dengan adanya rencana yang kita buktikan bentuk visi-misi yang mudah-mudahan kalau semua baca tahu bahwa itu solid. Kemudian kedua, kami juga serius berkomunikasi dengan seluruh masyarakat. Jadi adanya dukungan dari Pak JK, sebuah amanat besar dan kami berharap insyaallah nanti akan punya dampak yang cukup besar pula di dalam proses kampanye ke depan. Apakah di dalam Pak JK ada pertemuan dengan Pak JK? Pak JK memiliki peran yang besar. Beliau sekarang menjadi Ketua PMI, Ketua DMI. Bagi kami adanya dukungan dari beliau itu sudah jauh lebih besar daripada berada dalam struktur manapun juga. Cukup ya, teman-teman. Ini sepuluhnya suara, Pak Ainskren. Pak Ainskren. Pak Ainskren. Paling enak. Jadi, diwujudkan oleh KPIs, apakah akan terjadi penambahan? Mudah-mudahan. Ini memang di mana-mana teman-teman bergerak patungan. Patungan betul-betul. Betul-betul yuran di mana-mana. Jadi inilah gerakan rakyat. Dan kalau teman-teman perhatikan, ada banyak sekali warga yang menyiapkan sepanduk sendiri, menyiapkan baliho sendiri. Dan itu yang membuat kami makin bersemangat. Bahwa ini bukan top down, ini adalah gerakan yang melibatkan suruh rakyat. Gitu ya? Pak Ains kan Pak Ains akan berkampanye. Gimana tanggapan-kapan? Enggak ada tanggapan.